Intro Peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW dirangkaikan dengan pengajian BKMT sekecamatan Watah Sidenreng bekerjasama dengan pengurus Masjid Besar Nurul Amin, BKMT Nurul Amin, dan TKN Nemal serta didukung pemerintah Kelurahan Empagai Kecematan Watah Sidenreng Kebupaten Sidrap menggelar peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1445 Hijriah 2023 Masehi Momen ini menjadi ajang silaturahim sesama badan kontak Majelis Talim sekecematan Watah Sidenreng dan Jemaah Masjid Nurul Amin serta masyarakat Kelurahan Empagai pada khususnya Terlihat antusias masyarakat dan juga BKMT sekecamatan Watah Sidenreng ikut ambil bagian untuk memerihakan kegiatan ini Dalam sambutannya Ardin SE, panitia maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan seluruh warga Kelurahan Empagai yang telah hadir dalam acara ini sehingga dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW kali ini berlangsung dengan tertib dan lancar Tradisi maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Amin Kelurahan Empagai Kecematan Watah Sidenreng Kabupaten Sidra berlangsung khidmat dan meriah Berbagai pernah pernik maulid berupa telur, ember, dan baskom hias yang tertata rapi Di dalam ember dan baskom tersebut terdapat beras ketan yang sudah dimasak dengan santan atau dalam bahasa bugis disebut soko yang dihiasi dengan telur Tak hanya itu, tampak pula batang pohon pisang atau dalam bahasa bugis disebut bura yang berjejer di samping mimbar masjid Batang pohon itu dipenuhi dengan aneka pernik dari telur yang sudah dihias menggunakan plastik berwarna Juga terlihat alat dapur dan pernak pernik lainnya Setiap jemaah yang datang diberikan satu bingkisan untuk dibawa pulang Ada pun tema maulid Nabi Muhammad SAW kali ini yakni meningkatkan cinta kepada Rasulullah Cara memperbanyak bersalawat dan meneladani akhlahnya Acara maulid dibuka dengan salawat Nabi Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Asriyani Abu SAGMAG Kemudian dilanjutkan dengan lantunan barasanji oleh Handi dan Asriyani Abu Yang kemudian dilanjutkan dengan pembawaan hikmah maulid oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Amirullah Amriyema Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Ilmul Yakin Maros Cerama yang disampaikan menggugah semangat dan rasa cinta kepada Rasulullah SAW Serta pentingnya meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari Tradisi peringatan maulid ini dihadiri Ibu Bupati Sidrap Haja Suhara Dola Ibu Wakil Bupati Sidrap Haja Anitaka Magi Mahmud Unsur Muspika Kecematan Watasi Denreng Perwakilan Kepala Kantor Kemenak Sidrap Kepala KUA Kecematan Watasi Denreng Lura dan Kepala Desa Sekecematan Watasi Denreng Toko Agama, Toko Masyarakat, serta undangan lainnya Kepala Kantor Kemenak Sidrap Haja Dola Dari Kelurahan Empagai Kecematan Watasi Denreng Kabupaten Sidrap Erwin Parolai mengabarkan